Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Fais di channel yang berbahagia ini ya Sahabat-sahabat sekalian Kali ini saya akan Apa namanya Sharing lah ya tentang bagaimana cara menentukan harga jual di market class Sahabat-sahabat sekalian Sekali lagi saya tegaskan bahwa Jualan itu hanya bisa dipunyai oleh orang yang mau belajar Dan memang orang yang pinter dan mengerti ya Jadi kalau anda gak ngerti persenan Anda gak ngerti seper Anda gak mengerti gram Kilo konversinya Anda akan bawa dulu sendiri ya Anda harus selamat dulu belajar matematika itu Baru anda masuk ke market class Kalau enggak nanti anda akan bermasalah ya Di soal membaca data dan soal-soal lainnya Soal-soal lainnya Dan tentu hal ini ya akan dimanfaatin oleh marketplace untuk mengerup untungan ya Jadi Jangan salahkan marketplace nya tapi salahkan bahwa anda yang gak mau belajar ya Sobat-sobat sekalian Bagaimana cara menentukan harga jualnya ya Jadi anda harus ngerti Misalnya ya Misalnya Anda pengen ngambil margin 10% ya Misalnya ya Berarti Harga modal anda contohnya 10.000 ya 10.000 Anda cuma ngambil margin bersih ya Misalnya 10% Ya berarti 1.000 per 10 ya Berarti kan 1.000 ya Oke Nah Biaya packing Itu taruh lah 5% ya 5% Berarti 500 ya Ya oke Dan Biaya iklan dan biaya Lazada tuh bisa 10% ya Berarti 1.000 Nah Berapakah anda Naruh harga di Lazada ya Nah itu Berarti biayanya itu Ya Untuk biaya Untungan anda 1.000 Bfk ini 500 Dan biaya Buat ladanya 1.000 ya Berarti 2.500 Nah Berarti Anda harus naruh Harga jualnya itu Ya Harga jualnya berapa Berarti anda harus naruh Harga 12.500 Ya Jadi ini Jangan salah ya Kalau anda gak paham Beginian Ya anda kan rugi Jadi hati-hati ya Ini cara sederhana Menentukan harga jual di Lazada Dengan Gunakan Metode Anda menulukan Keuntungan Keuntungan Dan mati Keuntungan dalam persenan Sahabat-sahabat sekalian Demikianlah sharing saya sederhana ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk teman-teman Sekali lagi Yang bisa jualan itu Memang orang yang mau belajar Dan memang orang yang mengerti Jadi kalau anda gak mengerti Sebaiknya jangan Karena anda akan Rugi nanti Karena Zaman sekarang ya Apabila anda mampu Membaca data-data itu dengan baik Ya tentu Dengan histori ya Ya anda bisa matematika dengan baik Matematika itu sederhana aja Sebenarnya tambahan Kurangan Kalian Persenan Bagian Kalau itu anda gak ngerti Udah mendingan anda Hire orang Atau anda berhenti aja Akhir kata Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati